Selamat pagi saudara-saudari, kita bersyukur sebab Tuhan masih memanggil kita sebagai utusannya yang mewartakan kerajaan Allah. Kita tetap dilibatkan dan dipercaya. Maka kita bekali perutusan hari ini dengan renungan, dari Sabda Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudaranya, Jakobus anak Sipidius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungu cukai, Jakobus anak Alpheus dan Tadeus, Simon orang Silot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah saudara Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, panggilan Tuhan itu personal. Artinya, selalu khas dengan diri kita dan hidup masing-masing. Sebagaimana Yesus yang memanggil ke-12 muridnya dengan nama, begitulah panggilan kita. Nama adalah tanda hidup seseorang. Melalui nama, maka seseorang itu berada dalam ikatan keluarga, harapan, dan juga masa depannya. Yesus juga memanggil kita satu persatu dengan nama masing-masing. Yesus ingin agar kita dapat berkarya sebagai utusannya di tempat dimanapun kita berada. Tujuannya hanya satu, yakni mewartakan kerajaan surga. Kesadaran atas hadirnya kerajaan surga itu bisa dialami dalam nama Yesus. Karya dan belas kasihnya menjadi tanda kerajaan surga sudah hadir. Maka sebagai utusannya, kita harus menyentuh pengalaman karya kasih Yesus. Saudara-saudara, menjadi seorang murid Tuhan membutuhkan konsistensi. Artinya, kita harus setia merawat relasi dengannya. Sebab dari situlah kita bisa mengalami kasih secara sempurna. Kendat hidup kita tidak jauh dari kesulitan, tetapi kasih Yesus akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan untuk sampai ke situ, dibutuhkan iman yang kuat. Begitulah, dengan menghidupi perutusan murid Yesus, mari kita melangkah di hari ini. Semoga apapun yang kita buat menjadi cara terbaik untuk mengwartakan kerajaan surga, dan akhirnya kita semakin dimurnikan dalam hidup beriman ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, terima kasih atas kepercayaanmu melibatkan kami dalam karya keselamatan. Dengan panggilan kami masing-masing ini, semoga kami tetap setia menjalankan tugas. Semoga pula semakin banyak panenan yang bisa dituai, dan tersebarlah warta kedamaian yang engkau kehendaki. Kami mohon kuatkan hati dan iman kami, agar sekalian langkah hari ini selalu berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perutusan hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat berkati. Tuhan berkati dan tetap salam mendoan.